selamat menikmati setengah dua dan sekarang saya ini pas ada di depan pintu satu masjid lahram yaitu pintu bambul ajis oke video kali ini saya mau menunjukkan tempat mencukur karena pasti yang sudah umrohan memerlukan menggunting rambut untuk menyempurnakan umrohnya atau hajinya dan disini ini ada hamam tiga atau wc3 posisi saya ada di depan pintu satu bambul ajis dan mau menunjukkan tempat penukuran uang ini ada jalan ada dua jalan ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan saya akan menunjukkan jalan yang mau ke kanan yang ini nih ya ini di dekat hamam atau wc3 ini pas sekali ada di bawah hotel jam dan jalan ini akan menuju tempat penukaran uang atau sorok kalau disini dan disini juga ada jalan lagi ke kiri ya ke kiri ini jangan sampai ke kiri kita lurus aja yang ke kanan ambil yang ke kanan dan disini dan disini sudah ada nama babershop tulisan babershop ya ini terus dari sini kita langsung lurus nah disini sebelah kiri ini ada penukaran uang ada penukaran uang ya kalau yang pengen tahu penukaran uang itu ada penukaran uang disini ini penukaran-penukarannya dan setelah ini saya mau melihatkan tempat memotong rambut yang tidak jauh dari pintu satu dan disini juga ada tempat untuk makan kalau para jamaah lapar dan kita untuk pulang ke hotel ada makanan ada minuman banyaknya disini ada namanya nih dan disini juga banyak toko-toko ada sendal ada tasbe pokoknya disini banyak tempat belanja di bawah hotel Torjam ini banyak ada namanya ada namanya abu awad ada yang lima real disini ada tasbe berbagai pilihan ya ada perhiasan-perhiasan untuk oleh-oleh pulang nih semua ada pilih-pilih dulu ini semuanya di min murah Assalamualaikum disini juga ada kopea ada susur ada mainan anak-anak ada jam tangan ada musik kalau kita lanjut ke tempat babersok ini tempat mencukur ya semuanya ini tempat mencukur Solun Rohmah datangnya kesini datang jasabim ini ini 10 realan mau botak mau dicukur setengah katanya 10 real ya katanya 10 real ya nanti aja kalau oke oke nanti kalau sudah umrah datang saja kesini tuh dari sana namanya Solun Tawheed 10 real oke insyaallah badan subjamaah lagi sebelumnya ini namanya Solun Tawheed ini ini pekerja-pekerjanya bisa pakai makina bisa pakai pisau makina gunting ini ini semuanya 10 real tuh masalah gunting 10 real oke botak 10 real misina 10 pokoknya semuanya itu 10 real oke assalamualaikum ini banyak lagi nih dan ini ada lagi semuanya pokoknya disini 10 real dan disini kita bisa isi rahat ya bisa isi isi rahat sambil belanja-belanja sampai menunggu dicukur ini tempatnya banyak masih banyak disini dan disini saya mau menunjukkan tempat makanan atau restoran yang paling luas dan disini bisa isi rahat saya melihatkan tempat restoran yang restoran orang banggali disini banyak ini ini namanya tas te disini banyak makanan berbagai pilihan ada kebab ada apa itu namanya banyak ada makanan disini ada sayur disini ada asir asir jeruk 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 dan tempat makannya ini disini sangat luas untuk membawa keluarga makan disini kalau semuanya itu males untuk pulang ke hotel oke kita kembali lagi kita akan kembali ke masjid laharom oke teman-teman sampai disini saja video kali ini jangan lupa dukung like komen dan subscribe apabila video ini bermanfaat tentang menginformasikan seputaran masjid laharom bagikan ke semua saudara ke teman-teman agar tahu semuanya tentang yang ada di lingkungan masjid laharom wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati